Peninggalan para nabi di seluruh dunia yang bikin merinding Jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satu peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Yang masih bisa disaksikan saat ini adalah baju gamis Sepotong pakaian Rasulullah tersebut masih tersimpan Dan sempat dipamerkan di Masjid Hirqai Syarif Istanbul, Turki, pada Ramadan Saat kekalifahan Islam berkuasa Mereka berupaya menggumpulkan berbagai peninggalan Nabi Muhammad Termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan mulai tahun FNASIL 4 Sebagian artefak peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul Di mana pemerintah Utsmani menyimpannya Setelah kekalifahan Utsmani bubar Pemerintah Turki mengambil alih artefak tersebut Dan menyimpannya di istana Topkapi Selain dari Arab Saudi Peninggalan itu juga berasal dari Cairo, Mesir Selain peninggalan Nabi Muhammad Museum Atau istana Topkapi juga memiliki koleksi peninggalan Nabi lainnya Telapak kaki Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW mengalami satu peristiwa fenomenal Yakni Israq Miqraj dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Kemudian ke Sidratul Muntaha di Langit Ketujuh Perjalanan yang diabadikan dalam Al-Quran itu Menghasilkan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad Dalam perjalanan itu dikisahkan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di batu Cetakan kaki di batu itu kemudian dipisah dan disimpan di tempat berbeda Kedua ketakan telapak kaki itu disimpan di istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa Kunci Kakbah Menurut catatan sejarah Kunci-kunci Kakbah di Makkah, Arab Saudi Dipercayakan kepada kelompok Ashaibah atau Bani Shaibah untuk menyimpannya Kunci besi itu berukuran 35 cm yang dibungkus dalam kain hijau dengan bordir benang berwarna emas Sekarang kunci itu juga disimpan di istana Topkapi di ruangan Bernam Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics Istana Nabi Daud Aleyhis Salam Dalam kisah, Nabi Daud Aleyhis Salam berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut Yaitu prajurit bertubuh besar yang disamakan empat kali tubuh manusia biasa Kisah ini membuahkan penelitian mengenai kerajaan Nabi Daud Para peneliti Universitas Hebrew Israel mengklaim telah menemukan istana Raja Daud di Yerusalem Di samping itu juga ditemukan beberapa benda seperti keramik serta tulang binatang Hingga kini penemuan ini masih menjadi perdebatan publik Tongkat Nabi Musa Aleyhis Salam Bagian paling populer ketika mendengar kisah Nabi Musa Aleyhis Salam Adalah saat beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara Mesir saat itu Saat terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan Allah SWT menggunakan mukjizatnya yakni tongkat Air laut merah pun terbelah sehingga bisa dilalui Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang Nah tongkat Nabi Musa itu diperkaya tersimpan dalam benda yang disebut dengan The Ark of Covenant Terima kasih telah menonton!